Musik Makanya Pak Bupati mencanangkan 2022 Jemrana emas Artinya apa? Dengan ada akses jalan tol Jadi orang bertandang ke Jemrano khususnya kan lebih cepat Itu padahal git daripada Bali itu adalah pintu masuknya kan dari Jemrano ini Dari Gilimanok itu Nah apa yang bisa ditangkap? Sebenarnya kan banyak sekali yang saya sampaikan tadi itu Nah apa yang salah di sini? Semua tahun kompapali Salam jumpa Kali ini kita lagi di Jemrano Kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh di Jemrano Ini luar biasa Beliau adalah kadis pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Jemrano Dan nama beliau Anak Agung Kongmang Sabta Negara Bener gak? Bener Om Swastiastu Om Swastiastu Niki Yang manggilnya gimana ini? Karena ini anak agung Ini kadang agak Takut salah Kalau biar Lebih akrab gitu Pak Agung aja Pak Agung? Oh iya Pak Agung apa kabar? Siap Astungkara baik Astungkara Nah ini Sebagai seorang kadis pariwisata nih Pak Agung Sibuk pasti ini kan Karena ini di Bali kan Di Jemrano Apa aktivitasnya sekarang Pak Agung? Jadi izin Terima kasih Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Sudah bisa bertandang Ke Puri utamanya ini Jadi ini kediaman kami Ini salah satu bekas kerajaan Jadi Raja Jemrana Baru setanah disini sampai Raja ke-7 Nah untuk aktivitas saya Karena sebagai kepala dinas Pariwisataan Kebudayaan Yang diberikan amanah oleh Kepala daerah Dalam hal ini Pak Bupati Minah Tambel Jadi tentunya sesuai dengan urusan Kami disibukkan Untuk Ketinggiatan Pariwisataan dan Kebudayaan Khususnya di Jemrano Iya Dengar-dengar ini baru satu tahun ya Pak Agung Dijadi kadis Di Jemrano Iya Bahkan tepatnya ini setahun Karena kemarin 5 Juli Saya diberikan amanah Dilantik sebagai kepala dinas Pariwisataan dan Kebudayaan Di Jemrano Sebelumnya saya bertugas di Profesi Bali Nah jabatan terakhir Itu di Sekretaris Dinas Kebudayaan Nas Tungkara lah Diberikan amanah Jadi tuntunan Ido Sang Yang Mediwasa Saya diberikan amanah Baru pas setahun Satu tahun Jadi Juli Sekarang Juli juga Tapi karena putra asli daerah Pak Agung ya Salah satunya Tapi tidak juga Karena Ya itulah perjalanan karir Jadi kita Bisa merencanakan Tapi beliau yang di atas Saya yakin itu Karena kita juga punya Leluhur Beliau Menuntun Yang terbaik Jadi saya percaya Kepada Sang Pencipta juga Beliau pasti Ada tujuan tertentu Untuk Memenugaskan Atau memberikan Amanah kepada saya Terutama Pak Bupati Jemrano Memberikan Amanah Dan ruang Saya bisa Kembali Ketanah Kelahiran Terahnya sepertinya Sebagai seorang kesatria Anak Agung Sepertinya Sebagai seorang Kepala Dinas Ini kan kesatria juga Pak Agung Jadi kayaknya Emang cocok Kalau bahasa Di Bali Itu Asungkara Syukur Selalu Mensyukuri Karunia Idos yang Membuasa Pak Agung Ini dengan Semeton Gemaah Bali Saya ingin Tanya-tanya Terkait dengan Kondisi Pariwisata Pak Agung Yang ada di Kabupaten Jemrano Ini sekarang Kondisi seperti apa Pak Agung Asungkara Lagi Jadi Kita Kemarin Dengan kondisi COVID-19 Salah satu Kabupaten Yang Stabil Untuk Mempertahankan Kondisi Ekonominya Adalah Jemrano Kenapa Saya bilang Demikian Karena Jemrano Sampai saat ini Bukan Mengandalkan Pariwisata Secara umum Gitu Karena di Jemrano Punya Keunikan Kekasan Kekasan Tersendiri Biasanya Di sini Di Jemrano Itu ada Potensi Pertanian Kelautan Seperti itu Nah kita Tahu Dampak Daripada COVID-19 Itu Sangat Mengganggu Aktivitas Ekonomi Dari sektor Pariwisata Nah kita Nah kita Sebenarnya Jemrano Yang saya tahu Itu Memang Dari awal Kehidupan kita Sudah memang Prihatin Jadi ketika Ada Ada kondisi Kondisi Seperti itu Rupanya Tidak Tidak Banyak Mempengaruhi Gitu Nah Saya pulang Kesini Masih dalam Suatu transisi Seperti itu Katakanlah Lain dengan Kondisi Di provinsi Jadi segala Sesuatu itu Pluktuatif Sekali Kalau disini Memang Datar-tatar saja Jadi memang Kehidupan kita Memang Sudah Dari awal Memperhatinkan Jadi Sudah terbiasa Dengan kondisi PAD Yang 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 Apa Yang Belum bisa Maksimal Nah sehingga Dengan kondisi Seperti itu Bisa Tidaklah Seperti Mohon maaf Kalau kita Ibaratkan Seperti BADUNG Nah dia Kan mengandalkan Pajak hotel Dan restoran Nah ketika Sumber-sumber Pendapatan Dari pajak hotel Dan restoran Terganggu Itu kan Sampai Terjun bebas Tapi ketika Jemberanel Tidak mengandalkan 100% Daripada itu Ada pertanian Ada kelautan Dan sebagainya Itu masih Sustainable Artinya Berkelanjutan Seperti itu saja Sepertinya Tidak ada Yang dampak Yang signifikan Seperti itu Menarik Tapi apa yang dikatakan Pak Agung Tadi Bahwa Kondisi pariwisatanya Karena sudah terbiasa Sedikit memprihatinkan Jadi Tidak terlalu berpengaruh Karena COVID Tapi sebenarnya Pak Agung Saya ingin tahu Ini Biasanya memang Orang ke Bali Itu kan ke Badung Ke Denpasar Apalagi ke atas Ke Kintamani Tapi sebenarnya Di Jemberana Ini Ada gak sih Pak Agung Destinasi wisatanya Itu Ya Ini yang saya tunggu-tunggu Ini pertanyaannya Karena Dengan Sekarang Visi-visi Bapak Bupati Sekarang Pak Nengah Tambel Dengan Pak Wakilnya Ini Kita kan Menggadang-gadang Punya Obsesi Bagaimana Jemberana Ini Menjadi Suatu Kehidupan Yang lebih Bisa meningkatkan Tarap ekonominya Dengan jargon Jemberana Emas 2026 Wah Gitu Jemberana Emas 2026 Nah Termasuk Juga Kita Membiasakan Diri Kita punya Salam khusus Di Jemberana Itu ada Salam bahagia Salam bahagia Salam bahagia Salam bahagia Salam bahagia Nah ini Mempengaruhi Psikologis kita Ternyata Data Yang dirilis Oleh BPS Badan Pusat Statistik Salam bahagia Ini Sangat Mempengaruhi Secara Psikologis Masa Jemberana Katakanlah Kalau kita Punya Obsesi Punya Pikiran Yang memang Positif Diucapkan Berkali-kali Saya kira Secara Psikologis Kita juga Dengaruhi Makanya Kita ketika Ketemu Sama Masyarakat Jemberana Utamanya Atau di luar Itu Saya juga Di luar Ada salam Kan Pembukaannya Ada Om Sasyastu Ada Assalamualaikum Ada Namu Dan sebagainya Nah terakhir Saya isi dengan Salam bahagia Ini kan luar biasa Nah kembali Nah kembali Seperti tadi Jemberana Ini sebenarnya Sekarang Saya yakin Lebih optimis Karena sebentar lagi Sudah Groundbreaking Ada Pembangunan Jalan tol Jadi akan Memudahkan Akses Tentunya Dari Ibu kota Provinsi Dari Denpasar Ke Jemberana Itu ada Pembangunan Jalan tol Sudah di Groundbreaking Ada beberapa juga Sana-para sana Yang Yang akan Mendukung Tentang Penguatan Objek Wisata Yang kita akan Katakanlah Kata akan Menjadi Salah satu Andalan Andalan Di kembali Jemberana Ada Apa ya Namanya Tadi Belum Ini Belum Diungkapkan Belum Diungkapkan Sama Pak Agung Sebenarnya Ada gak Destinasi wisatanya Disini Ada berapa Pak Agung Kalau Bicara Destinasi Wisata Ini Sebenarnya Semua orang Membutuhkan Dan menarik Nah Di data kami Di Parbud Itu ada 30 DTW Destinasi Wisata Kan itu ya Daerah Tujuan wisata Ada 30 Dari Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Kelimano Dengan Berbagai Macam Keunikan Nah Kalau Di daerah Pesisir Di pantai Medewi Punya Kekasan Tersendiri Makanya Tamu asing Lebih Nyaman Lebih Lama Stay Di sana Dia menikmati Ombak Karena Main Surfing Di Medewi Nah Kalau Daerah-daerah Lain Di Pegunungan Kebetulan Jemberana Ini Di belah Jalan Nasional Di sebelah Selatan Itu Ada Pantai Terus Di utara Itu ada Pegunungan Nah Terkait Dengan Destinasi Wisata Yang ada Di sini Sangat Banyak Menarik Di sini Kan ada Memang Destinasi Yang Punya Keunikan Kekasan Tersendiri Nah Contoh Dari Barat Itu Itu Ada Di daerah Kecamatan Melayo Itu Ada Eko Sari Ato Nusosari Nah Itu Kan Ada Gereja Di sana Palosari Itu Gereja Zaman Kerajaan Dulu Dan Itu Gereja Itu Arsitek Nya Ada Arsitektur Tradisional Bali Jadi Tidak Meninggalkan Tradisional Bali Artinya Itu Juga Membuat Daya Tarik Wisatawan Nah Itu Sudah Ditapkan Menjadi Destinasi Wisata Tarap Nasional Jadi Jadi Dari Penataan Ini Rapi Homestainya Disiapkan Dan Sebagainya Itu Nah Termasuk Juga Yang Saya Sampaikan Disini Yang Harus Juga Diketahui Masyarakat Khususnya Jemrana Pada Umumnya Bali Dan Nusantara Itu Kita Punya Daerah Tujuan Wisata Yang Baru Mendapatkan Penghargaan Anugerah Desa Wisata Yang Dikenal Dengan Nama Mantu Cager Mantu Cager Nah Kalau Mantu Cager Itu Jadi Kepanjangan Dari Atau Singkatan Dari Manis Tutu Mantu 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 Camping Ground Mantu Cager Mantu Cager Kalau Bahasa Balinya Mantu Itu Menantu 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 Yang Bisa Diandalkan Kira-kira Seperti Itu Itu Di mana Mantu Cager Itu Kayaknya Bolehlah Sekali-kali Kita Kesana Mantu Cager Itu Ada Di Desa Manis Tutu Kecamatan Melayu Nah Saya Bicaranya Dari Barat Disana Kita Kembangkan DTW Itu Andalanya Adalah Sebenarnya Avenger Avenger Jadi Menuju Objek Itu Kita Ada Bendungan Benel Namanya Bendungan Benel Itu Ada Pengairan Yang Mengairi Camping Disana Makanya Ada Camping Ground Jadi Mengarahkan Anak-anak Sekolah Kalau ada Aktivitas Pramuka Itu Nanti Disana Sudah Itu Edukasi Disamping Camping Kita Mengajarkan Kepada Anak-anak Sekolahan Kita Itu Untuk Sekaligus Mencintai Alam Nah Salah Satu Kemarin Kita Mengajak Anak-anak Itu Menanam Pohon Bambu Kenapa Pohon Bambu Karena Ini Pohon Bambu Katanya Konon Ini Kan Dari Banyak Banyak Ini Kan Banyak Mengandung Makna Termasuk Juga Kesenian-kesenian Yang ada di Jemrana Itu Bahan bakunya Dari Bambu Di Jemrana Ini Jego Dari Bambu Jadi Rindik Itu Dari Bambu Nah Itu Artinya Kepala Daerah Dalam hal ini Pak Bupati Pak Ngatambo Luar biasa Visinya Luar biasa Jadi Mujudkan Masyarakat Jemrana Bahagia Berlandaskan Trihidokarana Trihidokarana Ini Kan Jadi Tidak asing Lagi Jadi Hubungan kita Dengan Di atas Hubungan kita Dengan Sesama Hubungan kita Dengan Alam Kembali Kepada Andalan Di sana Itu Ada Wisata Religi Jadi Ada Sumber Air Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Itu Untuk Kalau Seperti Di Bali Ini Kepercayaan Kita Untuk Melukat Jadi Mencucikan Diri Nah Itu Kalau Kita Bedah Lagi Melukat Itu Kan Banyak Sekali Yang Kita Butuhkan Nanti Ada Selendang Ini Untuk Masuk Itu Karena Ada Tradisi Yang Harus Kita Tidak Pakai Selendang Terus Ada Dukungan Dukungan Lain Sesajen Itu Nah Itu Nanti Kan Menghidupkan Ekonomi Kira-kira Di Jadi Ada Homestay Paling Dia Malam Kemaleman Homestay Bisa Ini Seperti Seperti Itu Ini Ternyata Banyak Ada 38 30 30 Terus Berbagai macam Ada yang Pantai Ada Gunung Ada Relijinya Lengkap Sebenarnya Tapi Kini Pertanyaan lagi Kenapa Kok Nggak Muncul Jadi Kayak Misalnya Gini Kita Mau ke Bali Apalagi Lewat Gilimano Pasti Cuma Lewat Aja Lewat Aja Langsung Ke Badung Ke Den Basar Kenapa Seperti Jemberannya Cuma Lewat Aja Nah Inilah Tantangan Saya Sebagai Pengampu Pemerintah Dalam hal Ini Di Dinas Pari Usaha dan Kemudayaan Inilah Tantangan Saya Nah Kebetulan Saya Sedang Mempersiapkan Untuk Mempromosikan Potensi-potensi Yang ada Di Keperan Jemrano Nah Biar Tidak Seperti Tadi Nah Setelah Saya amati Selama Setahun Di sini Itu Betul Seperti Yang Sampaikan Tadi Itu Padahal Git Daripada Bali Itu Adalah Pintu Masuknya Kan Dari Jemrano Ini Dari Gilimanok Itu Nah Apa Yang Bisa Ditangkap Sebenarnya Kan Banyak Sekali Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Apa Yang Salah Di Sini Kan Begitu Nah Peran Saya Salah Satu Sebagai Wakil Dari Pemerintah Keperan Ini Ini Saya Sudah Menginventarisasi Ketika Kita Sudah Punya Potensi-potensi Yang ada Di Keperan Jemrano Nah Kita Sekarang Apa Tugas kita Mempromosikan Nah Melalui Berbagai macam Plakkom Saya Punya Youtube Punya TikTok Dan Sebagainya Nah Saya Sedang Merancang Seperti Nah Sungkarulah Syukur Nanti Kita Akan Bekerjasama Dengan Penyeberangan ASDP Yang ada Di Kelimanuk Nanti Akan Kita Disana Sampaikan Melalui Media Atau Pasitas-pasitas Yang ada Di kapal Itu Selama Penyeberangan Itu Bisa Kita Mempromosikan Menginformasikan Potensi-potensi Yang ada Di Jemrano Nah Sungkarulah Karena Saya Baru Setahun Disini Apa Harapan Kita Bersamalah Jemrano Ini Nanti Lebih Dikenal Ternyata Jemrano Itu Punya Potensi Makanan Tradisional Terus Ada Destinasi Yang memang Harus Kita Kunjungi Kenapa Harus Kita Lewat Saja Nah Termasuk Juga Tempat Saya Ini Tempat Yang Sekarang Saya Ada Disini Ini Tempat Bersajarah Jadi Sebagai Destinasi Wisata Sejarah Yang Notabene Tidak Bisa Dilangkan Dalam Kehidupan Kita Di Bali Itu Sejarah Ini Luar Biasa Jadi Kesemilan Kabupaten Kota Yang Ada Di Bali Ini Itu Pasti Ada Tempat Tempat Kerajaannya Nah Kalau Di Jemrano Disinilah Tempat Dan Bahkan Maaf Ini Saya Sampaikan Kepada Masyarakat Itu Gubernur Pertama Bali Ini Lahirnya Disini Namanya Anak Agung Bagus Suteje Kalau Saya Masih Paman Jadi Beliau Tinggalnya Di Sebelah Disini Jadi Paman Saya Itu Pak Sutejo Itu Gubernur Pertama Nah Ini Mungkin Kita Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Kita Sampaikan Kepada Semua Masyarakat Itu Kita Seperti Apa Hounding Father Jangan Lupa Dengan Sejarah Atau Jasmerah Jadi Generasi Adik-adik Kita Generasi Kita Kedepan Itu Biar Tau Karena Saya Ngobrol Dengan Beberapa Karena Salah Satu Tugas Kami Di Parusata Itu Juga Membina Atau Membina Jigit Bagus Jigit Bagus Itu Kayak Di Jawa Itu Ada Bang None Nah Saya Tanya Satu Persatu Finalis Itu Tidak Tau Siapa Menjadi Gubernur Pertama Nah Memang Si Lekang Artinya Itu Sejarah Kelam Yang Kita Lalui 65 Itu Ada G30S Wajar Mereka Mungkin Orang Tuhanya Tidak Sampai Karena Masih Ada Trauma Trauma Tapi Sekarang Sudah Jaman Keterbukaan Media Sudah Terbuka Literasi Sudah Ada Nah Tidak Ada Apa Namanya Salahnya Jadi Kita Mengenal Dari Awal Siapa Tokoh Yang Ada Jemrana Termasuk Saya Juga Punya Paman Sebagai Gubernur Pertama Ini Semeton Jadi Ternyata Kebunuh Pertama Bali Ini Lahir Dari Puri Jemrana Puri Agong Negara Ini Mungkin Baru Banyak Yang Tau Ini Ternyata Tidak Cuma Tadi Pantai Gunung Sama Religi Ada Juga Wisata Sejarah Di Jemrana Ini Nah Inilah Sekarang Lagi Digalakkan Oleh Pemerintah Kabupaten Jemrana Lewat Gadisnya Termasuk Saya Ijin Ini Namahkan Kalau Kita Bicara Sejarah Itu Luar Biasa Ini Ada Benang Merahnya Dengan Surah-surah Kita Di Loloan Ini Jadi Sampai Sekarang Itu Makanya Di Loloan Itu Pun Ada Wisata Religi Ada Makam Mbah Temon Ada Boyut Lebay Bukan Sorry Apa Namanya Boyut Lebay Apa Namanya Lagi Yang Disana Ada Beberapa Termasuk Juga Ada Rumah Rumah Mapanggung Disana Itu Ada Tradisi Di Loloan Itu Setiap Tahun Ada Festival Loloan Zaman Lamo Nah Ini Peran Salah Satu Peran Pemerintah Ini Jadi Memberikan Apresiasi Kepada Komunitas 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 Yang Ada Di Jemrana Ini Termasuk Komunitas Muslim Yang Disana Untuk Membuat Suatu Festival Itu Namanya Festival Loloan Zaman Lamo Setiap Tahun Ya Ini Pak Agung Tadi Ngobrol Soal Pariwisata Terus Kemudian Upaya Yang Akan Dilakukan Alah Pemerintah Termasuk Program Pak Agung Ini Sebenarnya Kalau Saya Lihat Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Upaya Untuk Wacana Pembangunan Pariwisata Bali Barat Ini Jemrana Termasuk Bali Barat Sudah lama Tapi Sampai Sekarang Maksud Saya Tadi Sempat Disinggul Pak Agung Ada Tol Yang Dibangun Tapi Kalau Kita Lihat Kok Belum Selesai Kenapa Jadi Gini Kan Ada Skala Prioritas Di Provinsi Ini Kan Ada Kepala Daerah Jadi Ada 9 Kabupaten Kota Sebenarnya Kalau Kita Latah Semua Menghidupan Pariwisata Begitu Ya Seperti Tadi Jadi Ketika Dampak Pariwisata Ini Berdampak Kepada Semua Kabupaten Kota Nah Kita Kan Kepala Daerah Melihat Potensi-potensi Yang Ada Khususnya Jemberana Seperti Tadi Jadi Jemberana Ini Mengandalkan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Kelautan Hasil Laut Itu Luar Biasa Termasuk Saya Pampaikan Tadi Kako Kita Ini Adalah Nomor Dua Kualitas Di Indonesia Nah Seperti Itu Nah Kenapa Jemberana Ini Belum Berkembang Sampai Saat Ini Nah Ketika Kita Sekarang Membicarakan Masalah Destinasi Itu Sekarang Apa Yang Bisa Diunggulkan Disini Karena Di tempat Tempat Lain Kan Memang Ada Yang Lebih Menarik Dan Akses Daripada Ibu Kota Provinsi Itu Kan Lebih Dekat Ke Tempat Tempat Katakanlah Namanya Wisatawan Kan Dia Tidak Mau Berlama-lama Di Terbuang Waktu Di jalan Nah Untuk Menuju Dan pasan Menuju Jemberano Itu Memakan Waktu Tiga Sampai Empat Jam Itu Pun Kalau Normal Nah Kalau Kita Ada Insiden Seperti Kemarin Ada Pos Mayor Ada Bencana Alam Itu Sampai Berpuluh Nah Kemarin Tengkal 7-8 Juli Ini Ada Kondisi Banjir Atau Cuaca Yang Ekstrim Kan Pelabuhan Itu Sampai Tutup Sampai 10-15 Jam Nah Ini Artinya Mempengaruhi Orang Mau Beraktifitas Mau Berholiday Mau Melakukan Suatu Aktifitas Wisata Itu Terpengaruh Karena Jaraknya Nah Itu Salah Satu Kelemahan Nah Sekarang Dengan Pisi Bupati Sekarang Ini Jadi Pendekatan Dengan Pusat Itu Dengan PUPR Dan Sebagainya Itu Nah Itu Memberikan Dapat Mendapatkan Apresiasi Nah Ini Kita Sudah Dibuatkan Jalan Tol Dan Sudah Di Ground Breaking Kemarin Tahun Kemarin 9 Agustus Sudah Di Ground Breaking Tidak Sungkara Kalau Jalan Tol Namanya Pasti Pembuatannya Membutuhkan Waktu Nah Kemarin Sudah Disampaikan oleh Menteri PUPRnya Itu Bisa Selesai 2025 2025 2026 Sudah Selesai Makanya Pak Bupati Mencanangkan 2026 Itu Jemberana Emas Artinya Apa Dengan Ada Akses Jalan Tol Jadi Orang Bertandang Ke Jemberana Khususnya Kan Lebih cepat Bisa Satu Jam Terus Ekosistem Yang Dibangun Juga Juga Akan Ada Semacam Disneyland Disneyland Di Kabupaten Jemberana Ini sudah Ada investornya Nah Itu Artinya Pengembangan Seperti itu Akan Berlanjut Nanti Ini kan Mulai Membangun Fondasinya Dari Sekarang Tetapi Kalau dulu Kemungkinan Kepala Daerah Yang Dulu Mungkin Tidak Lebih Mengandalkan Kepala Wurusatanya Lebih Mengandalkan Seperti Tadi Jadi Lebih Nyaman Dia Dengan Dengan Sektor Pertanian Kelautan Ketika Ada Kondisi Kondisi Seperti Itu Nah Sekarang Kan Beda Jadi Kepala Daerahnya Kan Punya PC Yang Yang Lain Begitu Jadi Bagaimana Masyarakatnya Lebih Cepat Juga Harus Masuk Juga Kan Tidak Bisa Mengandalkan Pertanian Dalam Terluas Kelautan Nah Digandeng Pariwisata Sekarang Dengan Certan Seperti Menata Pelabuhan Gelimanuk Menjadi Hub Di sana Membuat Sentra Tenun Menjadi Pagi Oleh Oleh Nah Ada Pembangunan Jalan Tol Terus Ada Juga Sana Para Sarana Yang Namanya Circuit All-in-One Untuk Aktivitas Seni Budaya Di sana Di 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 Selatan Pesisir Nah Seperti Itu Jadi Berkat Doa Teman-teman Nanti Semuanya Kita Pastungkara Saya Di Sini Setahun Jadi Pariwisata Itu Nanti Akan Bisa Mendongkrak Kehidupan Masyarakat Jemberana Makanya Bisa Menjadi Masyarakat Jemberana Bahagia Harapannya Seperti Itu Harapannya Nah Ini Harus Dibangun Ekosistemnya Dulu Dibangun Nah Saya Tadi Menyampaikan Bahwa Kita Punya Kekuatan Disini Ada 25 Kelompok Sadar Wisata Pogdarwis Namanya Terus Ada 12 Itu Desa Wisata Desa Kreatif Sorry Desa Kreatif Ada 12 Desa Wisata Ada 7 Nah Ini Kekuatan Kekuatan Kita Di Desa Membangun Seperti Arahan Pak Presiden Itu Membangun Dari Desa Jadi Tidak Meninggalkan Nah Mohon maaf Seperti Daerah-daerah Lain Itu Ada Pembangunan Yang Monumental Yang Ruta Bener Memakan Biaya Yang Cukup Tinggi Nah Sekarang Saya Dengan Teman-teman Pogdarwis Ini Apa Yang Memang Menjadi Kehidupan Tradisinya Mereka Di Desa Itu Yang Ini Cuman Sekarang Sudah Ada Standarnya CISE Clean Healthy Itu Standar Internasional Itu Harus Dipenuhi Nah Ketika Tamu Itu Berkunjung Di Sana Memang Memenuhi Sarat-sarat Sarat-sarat Daripada Pariwisata Itu Asung Karulah Saya Setahun Di Sini Mudah-mudahan Setelah Itu Kita Dengan Apa Namanya Dengan Visi-visi Bapak Bupati Ini Bisa Pariwisata Itu Bisa Lebih Mendongkrak Karena Saya Terus Terang Saja Di Pemerintahan Kabupaten Jemberano Ini Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Juga Mengelola Destinasi Wisata Ada Kolam Renang Di Lord Berawah Itu Sumber Airnya Dari Air Laut Itu Satu-satunya Di Jemberano Dari Air Laut Kita Sudah Caring Masuk Ke Kolam Renang Itu Sudah bersih Tidak ada Pasir-pasirnya Itu Dipakai Untuk Aktifitas Apa Namanya Renang Oleh Masyarakat Nah Di Daerah Barat Itu Kita Candi Ke Sumul Kita Ada Juga Punya Spot Spot Foto Spot Spot Foto Yang Yang Memang Mengandalkan Laut Sebagai Backgroundnya Nah Terus Saya Juga Punya Di Baru Masuk Pintu Itu Ada Water Bee Water Bee Itu Sebenarnya Itu Untuk Diving Untuk Jadi Spot Untuk Bawah Laut Itu Water Bee Terus Juga Ada Museum Glimanuk Itu Empat Objek Itu Yang Kita Kelola Museum Manusia Purba Ini Ini Sebenarnya Edukasi Juga Untuk Anak Anak Bahwa Hidupan Di Jemrana Khususnya Di Bali Barat Itu Ada Manusia Purba Manusia Purba Manusia Museum Manusia Purba Para sejarah Para sejarah Kira-kira Seperti Itu Ini Menarik Salih Luar Biasa Ternyata Potensi Di Jemrana Luar Biasa Sekali Ini Semeton Masih Penasaran Ini Kan Kalau Di Bali Pasti Terkenal Bahwa Pariwisata Itu Tidak Akan Lepas Dari Budaya Pariwisata Itu Buah Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sehari-hari Hasil Dari Budaya Bonus Tapi Ini Jangan Dijawab Dulu Pak Karena Kita Ada Segmen Selanjutnya Jadi Semeton Goma Bali Nanti Kita Akan Bahas Tentang Budaya Potensi Budaya Yang Berpengaruh Kepada Pariwisata Yang Ada Di Jumparana Masih Penasaran Terus Ikuti Goma Bali Untuk Episode Selanjutnya Sampai Jumpa